Saudara, hal lain yang juga berdampak akibat pandemi COVID-19 adalah tersediaan darah di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Lampung, Saudara. Nah, saat ini saya berada di Palam Merah Indonesia untuk melihat proses transfusi darah bagi para pendonor. Nah, saya juga selain itu, saya juga tertarik untuk mendonorkan darah saya di Palam Merah Indonesia, Provinsi Lampung. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Ada beberapa protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Langkah yang pertama, saya harus masuk filik disinfektan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Sebelum masuk, saya juga harus melakukan cek suhu tubuh oleh petugas yang telah berjaga di pintu masuk. Jika suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka dengan tegas, petugas akan menginstruksikan agar tak melanjutkan proses ke tahap selanjutnya. Setelah melalui serangkaian proses, di dalam kita akan langsung diarahkan untuk mengisi identitas diri agar terdata di bagian administrasi PMI. Ya, saudara, karena saya juga ingin melakukan transkursi daerah, hal pertama yang saya lakukan adalah selain ditangan di luar dan mengukur suhu tubuh, saya juga harus mengisi formulir pendaftaran untuk administrasi pendataan bagi PMI Provinsi Lampung sendiri. Setelah saya disi, saya boleh langsung ke dalam dan menunggu antrian untuk bisa langsung melakukan proses transkursi daerah. Setelah itu, saya melanjutkan pengecekan hemoglobin darah, fungsinya untuk mengetahui kondisi darah dan menentukan layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya sempat berbincang dengan staff teknis PMI, di mana ia menyampaikan, di tengah pandemi saat ini jumlah pendonor ikut berkurang. Ini dampak dari rasa kekhawatiran masyarakat akan penularan COVID-19 saat berada di luar rumah. Kita sudah mesosialisasikan bahwa jangan akut untuk datang ke PMI, karena kita di PMI sudah melakukan prosedur protokol COVID-19 sebagaimana mestinya untuk menjaga, menghindari segala macam hal tertulannya COVID-19 gitu. Kita di luar sudah kita sediakan. Kemarin itu ruang bersih lah, ke tempat kerja kita, kita sterilis semua. Dengan cara-cara itu, kita sudah sosialisasikan sih sebenarnya buat pendonor sukarela agar jangan takut untuk datang ke PMI gitu, untuk mendonorkan darahnya. Setelah dinyatakan layak, saya dianjurkan mencuci tangan kembali sebelum memasuki ruangan praktek khusus. Di dalam ruangan ini, saya tak sendiri. Ada pendonor lainnya yang tengah melakukan proses pengambilan darah dengan dibantu petugas kesehatan. Beberapa tahapan pengambilan darah pun dilakukan dan tak butuh waktu lama, darah saya pun selesai diambil. Nah, saudara, setelah tadi saya mendaftarkan diri untuk menjadi pendonor darah, mengurus administrasi, nah sekarang saya sudah selesai donor darah. Dendara saya sudah ditampung oleh PMI Provinsi Lampung. Nah, bagi kalian sahabat Tumpas TV, yang saat ini masih khawatir untuk donor darah, sekarang jangan lagi khawatir. karena berbagai fasilitas kesehatan saat ini sudah menerapkan rotak COVID-19. Tentunya untuk membuat kalian semua nyaman dan juga aman saat mendorongan darah di berbagai fasilitas kesehatan. Sinti Tanya, Rian Binerta, Kompas TV, Lampung. Terima kasih telah menonton!